Saudara Presiden Jokowi Dodo menyatakan tidak akan memaksakan untuk menggelar sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara jika memang fasilitas belum siap. Menurut Jokowi, sidang kabinet akan dilakukan di IKN jika seluruh fasilitas sudah siap. Jokowi tak ingin terburu-buru memaksakan pengerjaan pembangunan IKN yang bisa beresiko menurunkan kualitas. Sejauh ini, berdasarkan laporan Menteri PUPR Basuki Hadi Mujono, sudah ada progres pembangunan fasilitas di IKN, yakni fasilitas air minum sudah mulai masuk ke IKN. Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum. Yang disampaikan ke saya, airnya sudah masuk. Sudah baik. Ya, kalau semuanya sudah siap, sidang kabinet, kalau kursinya belum ada gimana kamu duduk? Masa lesa, sidang kabinet lesa. Semuanya kesiapan, sekali lagi kesiapan di IKN. Dan kita tidak ingin memaksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior, kualitas bangunan, enggak. Selama, selama. Itu benar-benar siap, ya saya akan masuk. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.